Intro Salam permisa live channel bersama dengan saya Peserjo Israel kembali dalam program Bujus Sawi Dan hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan yang dari Tuhan Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai ke-13 mengatakan Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahsia bagiku Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi Supaya jemaat Filipi mengatakan atau berharap untuk kepada Tuhan Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku Taukah saudara kemarin saya baca satu artikel Bahwa ternyata hari-hari ini di media sosial Di acara-acara televisi semuanya mengabarkan hal-hal yang menakutkan Bahkan saya mendapatkan satu artikel bahwa Hampir setiap jam ada satu orang yang bunuh diri Jadi kemungkinan besar satu tahun ada kurang lebih orang yang bunuh diri kurang lebih satu juta orang Karena begitu banyak problem, begitu banyak ketakutan yang dihadapkan Mungkin hari ini kau mengatakan Pastor, I'm very good Puji Tuhan untuk hal itu Tapi bagaimana dengan orang yang sedang punya masalah dalam kesehatan Cancer sedempat atau mungkin orang yang sedang bangkrut Atau keluarga yang sedang pecah Itu semuanya yang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik Dan di dalam itu semua kita perlu kekuatan Tuhan Kita perlu Tuhan Saya mau katakan begini dalam hidup saya Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan kita kekuatan selain Tuhan saja Makanya saya percaya saudara harus belajar seperti Paulus Paulus mengatakan begini, bagus sekali Mengatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan Jadi bagi Paulus untuk menerima kekuatan Tuhan Dia enggak fokus kepada sifatnya yang memberkati dia atau tidak Bagi Paulus diberkati enggak diberkati tetap cinta Tuhan Disembuhkan enggak disembuhkan tetap cinta Tuhan Artinya Paulus fokus kepada pribadi Tuhan Bukan fokus kepada berkat Tuhan Orang yang fokusnya kepada pribadi Tuhan Saya mau katakan orang seperti itu menerima kekuatan Tuhan Saya banyak melihat hari-hari teman-teman saya yang sedang mengalami banyak hal dalam diri dia Kemarin saya ketemu satu orang yang punya perusahaan yang besar Dan tiba-tiba akhirnya ditipu dan akhirnya hancur berantakan Dan dia bilang begini, Pastor saya tidak ada pengharapan lagi Saya mau katakan, kamu salah, kamu punya pengharapan dalam Tuhan Apapun boleh terjadi keadaan boleh hancur berantakan Tapi jangan pernah hilangkan damai sejahtera Tuhan dalam diri kita Karena saya percaya segala perkara dapat ditanggung dalam Tuhan Artinya kalau pun bisa terjadi apapun hari ini Ingat Tuhan bisa mengembalikan semuanya Ayub dengan baik-baik saudara Ayub dulunya diberkati Tuhan Dulunya punya semuanya Waktu Tuhan buat semuanya habis Dia tidak pernah tinggalkan Tuhan Karena Ayub tahu Segala sesuatu semuanya berasal dari Tuhan Makanya dia pegang Tuhan Orang yang pegang Tuhan pasti menerima kekuatan Tuhan Kesimpulan dari kotbah saya begini Tetap terus kejar pribadi Tuhan Apapun yang terjadi Bukan kejar berkatnya Bukan kejar apapun yang Tuhan berikan Saya mau katakan orang kejar berkat Orang kejar kesembuhan Akan kecewa sama Tuhan Saya mau katakan diberkati bagus Disembuhkan juga bagus Tetapi lebih daripada itu Mari ambil waktu Doa dengan Tuhan Baca firman Dan saya mau katakan Boleh terjadi sesuatu Asal saudara pegang Tuhan Kekuatan Tuhan Sempurna dalam usia Saya Joy Israel Tuhan Yesus berkati Sampai ketemu di program yang berikutnya God bless you Sampai ketemu di program yang dipercayaan Sampai ketemu di program yang dipercayaan